Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahimahmatullahi wabarakatuh Wa nasta'imuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min saji'ati a'malina Man ya'adhi allahu falamubillalah Wa man yudlim falahaadiyalah Ejahadu an la ilaha illallah Wohidahu la shariqa la Ejahadu an mahammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi Wasallam ataslima kathira amma bach Qal Allah ta'ala fi quranun kareem Ya ayuhaladzina amalutakullahi Wa al-kawzur nafsumma qaddamat lighar Wattakullahi Innallaha khabirun bima ta'ala Alhamdulillah Kembali insya'Allah Kitab ulangikan Tadiyan al-kitab Tarbiyatul awlal Fi bautil kitab Wa sunnah Karya Al-Syeikh Abdus Salam Ibn Abdillah Al-Sulaymani Kita sampai pada Al-Khutuat Al-Amaliyah Di Tarbiyatul Abna Langkah-langkah nyata Untuk mendidik anak Setelah sebelumnya Al-Syeikh Menyebutkan tentang Hidayah Itu terbagi menjadi dua Ada Hidayah Tufil Mutlak Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan Seseorang itu baik Soleh Ta'at Dan tentunya Setiap orang tua Meminta kepada Allah Agar anak-anaknya Diberi Tufil Diberi Hidayah Yang pertama Yang Syir sebut Langkah nyata Atau upaya Yang bisa dilakukan Oleh orang tua Untuk mendidik anak Yang pertama Adalah Memperbaiki diri Setiap ayah Setiap ibu Mereka Memperbaiki Diri mereka Agama mereka Akhlak mereka Yang kedua Seorang laki-laki Dia hendaknya memilih Calon ibu Yang sholiha Yang baik Agama Dan akhlak Wanita tersebut Al-Qanita Wanita yang taat Kepada suami Karena taat Kepada Allah Dia taat Kepada suami Karena taat Kepada Allah Yang pertama Yang perlu diperhatikan Adalah agamanya Yang kedua Adalah akhlak Taat Kepada suami Ini penting Tidak taat Tidak ada agama Tidak ada Pula akhlak Pada Wanita tersebut Kemudian Al-Sheikh Menyebutkan Ashar Umar Makhattar Bagaimana Seorang ayah Hendaknya Memilih Calon ibu Untuk Anaknya Dipilih Yang baik Agama Dan akhlaknya Kemudian Hendaknya Memberi nama Yang baik Untuk Anaknya Dan mengajarkan Anaknya Al-Quran Ini hak Anak Dari Ayah Ada hak Orang tua Dari anak Tetapi Sebelum Anak itu Lahir Mereka Mempunyai hak Dari orang tuanya Dari ayahnya Yaitu Mencarikan Ibu yang Baik Untuk Tapi Kita masuk Pada Bab yang Berikutnya Atau Tahapan yang Berikutnya Sebagaimana Laki-laki Dia mencari Wanita yang Salihah Untuk calon Ibunya Jadi memang Seseorang Ketika dia Menikah itu Dia niatkan Pertama kali itu Ibadah Kayak sholat Seperti haji Kuasa Kayak sedekah Zakat Menikah itu Ibadah Dia taat Kepada Allah Karena Menikah itu Adalah Perintah Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Apapun Yang datang Di Rasul Ambil Ini kalian Tidaklah Yang dicapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu berdasarkan Hawa Nafsunya Tetapi Wahyu Yang Diwahyukan Tidak Ada Kewajiban Atas Muhammad Kecurahnya Menyampaikan Rasulullah Mengatakan Perintah Datang Di Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wahai Sekalian Para Pemuda Siapa Di antara Kalian Yang Sudah Baah Sudah Mempunyai Kemampuan Untuk Memberi Nafkah Pakaian Tempat Tinggal Menikahlah Perintah Dari Rasulullah Sallallahu 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 Dan Kalau kita Mau tahu Apa itu Ibadah Ibadah Adalah Semua Perintah Dan Anjuran Yang Ada Di dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu 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 Itulah Ibadah Ketika Dia melakukan Satu Hal Yang Didasari Karena Perintah Dari Allah Anjuran Dari Allah Maka Dia Telah Beribadah Dia melihat Ada batu Di jalan Bisa Membahayakan Pengendara Motor Atau Para Pejalan Kaki Dia Ambil Batu Tersebut Dia Buang Karena Dasar Hadis Nabi Sallallahu Alaih Wa Ala Al-Iman Bir'an Wasitun Syu'bah Iman Itu Ada 60 Bicaba A'laha Qawlu La Ilaha Illallah Yang Paling Puncak La Ilaha Illallah Wa Dan Yang Paling Tendah Menyingkirkan Geruduan Dari Jalan Wal Hayat Syu'batun Al-Iman Dan Malu Itu Bagian Dari Ini Karena Sebab Hadis Ini Karena Tingkatan Iman Yang Paling Rendah Adalah Memikirkan Gangguan Dari Jalan Dia Ambil Bagi Tersebut Dia Buang Kemudian Dia Mengucapkan Sebanyak Banyaknya La Ilaha Illallah Karena Itu Tingkatan Iman Paling Tinggi Dan Dia Malu Dia Malu Untuk Bermaksia Dia Malu Untuk Melanggar Larangan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Dari Iman Al-Hayat Minan Iman Baik Nah Tadi kita kembali Sebagaimana Jadi Diniatkan Seseorang ketika Menikah itu Adalah Dia beribadah Beribadah Niatkan Karena Allah Ikhlas Karena Allah Subhanallah Kalau Niatnya Ibadah Berarti Ada Tujuan Ada Tujuan Sebagaimana Kita Sholat Kita Puasa Kita Haji Zakat Umrah Ada Tujuan Ada Yang Tujuan Kita Cata Yaitu Cita-cita Tertinggi Seorang Muslim Setiap Kita Yaitu Bisa Masuk Dalam Surga Allah Bisa Selamat Dari Merata Allah Kita In Meraih Kesehatan Yang Sebenarnya Sebagaimana Ayat Dalam Al-Quran Siapa Yang Dijauhkan Dari Api Neraka Dari Masukkan Kedalam Surga Fakun Faz Maka Ini Sukses Walaupun Tidak Dilihat Oleh Mata Manusia Ketika Dia Di Dunia Walaupun Tidak Pernah Terdengar Namanya Oleh Manusia Tetap Yang Sebenarnya Sukses Bagaimana Dia Bisa Masuk Dari Surga Allah Dan Bisa Dia Jauh Dari Merata Allah Subhan Wata Karena Itu Ada Yang Menunjang Untuk Kesuksesan Tersujung Ada Tujuan Dia Mempunyai Anak Yang Solih Atau Solihah Setelah Meninggal Masih Terus Masih Terus Pengalir Pahala Nah Seorang Laki-laki Sebelum Dia Menikah Dia Cari Ibu Untuk Anak Anak Kata Rasulullah S.A.W. Sebelumnya Kita Baca Hadith Tungkah Unmar Ahli Arba Wanita Itu Dinikahi Karena Empat Hal Ada Yang Karena Tujuan Ada Yang Mencari Kecantikan Ada Yang Mencari Harta Harta Pada Wanita Tersebut Ada Yang Dia Menikah Seorang Wanita Karena Dia Keturunan Orang-orang Terhormat Terpandang Ada Yang Menikah Karena Agama Yang Ada Pada Wanita Tersebut Kata Rasulullah S.A.W. Fafaf Faf Gidat Tid Tari Makin Beruntunglah Seseorang Yang Dia Mencari Agamanya Ada Istrinya Cantik Luar Biasa Kaya Raya Terpandang Setiap Hari Rumah Tangganya Yang Dia Jalani Dari Sejak Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Neraka Bukan Rumah Surgaku Bukan Rumah Rumah Adalah Neraka Istri Dia Neraka Dia Walaupun Cantik Walaupun Kaya Raya Diperbudak Dia Bahkan Istri Ada Jadikan Pembantu Dia Istri Ada Wanita Ketika Dia Mencari Calon Suami Demikian Pula Cari Yang Soleh Soleh Itu Apa Apa Definisi Soleh Sampai Ingat Bapak Ingat Dia Yang Menunaikan Hak Allah Dan Menunaikan Hak Makhluk Dia Tunaikan Hak Allah Apa Saja Allah Dan Dia Dia Tunaikan Hak Makhluk Berarti Dia Berakhlak Selain Dia Beragama Dia Berakhlak Soleh Itu Tidak Lepas Dari Dua Hal Baik Agamanya Baik Akhlak Demikian Pula Jadi Dua Dua Ini Penuh Dimiliki Ya Pada Calon Suami Atau Calon Istri Baik Enggak Agamanya Baik Enggak Akhlak Ada Orang Tahu Tentang Perincian Agama Tapi Akhlak nya Jelek Akhlak Akhlak Betul Betul Tercelah Jauh Dari Ilmu Yang Dia Miliki Ada Yang Seperti Ada Yang Akhlak Luar Biasa Katanya Ada Orang Kafir Yang Korupsi Jujur Bagus Macam Macam Tapi Kafir Tapi Kafir Itu Enggak Ada Enggak Harganya Baik Agamanya Baik Akhlak Insya Allah Enggak Cukup Seseorang Baik Keluarganya Baik Tapi Enggak Pernah Sholat Jauh Yang Tutur Katanya Lembut Terus Keluarganya Gitu Juga Lembut Baik Hati Suka Berbagi Memberi Tapi Enggak Pernah Sholat Ada Itu Ada Dan Ini Suaminya Sendiri Yang Bila Kana Ya Tapi Enggak Pernah Sholat Yang Seperti Ini Dijauhi Jadi Apa Baik Baik Agamanya Baik Akhlak Sebagaimana Suami Dia Mencari Isteri Yang Salih Demikian Pula Seorang Wanita Dia Betul Mencari Atau Memilih Calon Suami Yang Salih Nabi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dari Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Nama Beliau Abdurrahman Ibun Sakhar Ya Banyak Kau Muslimin Sudah Sering Mendengar Nama Abu Hurairah Tetapi Nama Aslinya Adalah Abdurrahman Ibun Sakhar Dari Qabilah Addaus Dari Negeri Yaman Ya Addausi Al-Yamani Sebagaimana Banyak Kau Muslimin Kau Kau Pernah Mendengar Abu Bak Itu Kunya Namanya Adalah Abdurrah Ibn Osman Jadi Ingat Nama Abu Hurairah Adalah Abdurrahman Ibn Sakhar Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Iza Atakum Man Tarbawna Binah Wah Hulqah Fazawwijuh Illa Taf'an Takum Fitnatum Fil Ardu Fasad Arir Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Apabila Datang Kepada Kalian Wahai Para Wali Ya Para Wali Yang Berhak Untuk Menikahkan Ayah Dari Seorang Wanita Kalau Ayah Sudah Tidak Ada Lihat Garis Asobah Ya Jadi Ayah Atas Kemudian Anak Kebawah Kemudian Saudara Ya Kandung Atau Saudara Seayah Kemudian Taman Dari Pihak Ayah Ini Asobah Atau Anak Paman Dari Pihak Ayah Misalnya Seorang Ayah Meninggal Wanita Ini Punya Saudara Kandung Dan Saudara Seayah Siapa Yang Berhak Untuk Menikahkannya Adalah Saudara Kandung Gak Gak Ada Saudara Kandung Adanya Saudara Seayah Dan Saudara Seibu Hanya Saudara Seayah Yang Boleh Untuk Menikahkan Saudara Seibu Boleh Enggak Enggak Karena Saudara Seibu Bukan Asobah Bukan Asobah Ada Saudara Seibu Ada Paman Paman Yang Boleh Menikah Jadi Enggak Semua Kerabat Pun Berhak Untuk Menikahkan Seorang Wanita Ada Kakak Kandung Ada Ayah Kemudian Kakak Kandung Yang Menikahkan Padahal Ayahnya Ada Enggak Boleh Ya Mana yang Paling Berhak Baik Apabila Datang Kepada Kalian Orang Yang Kalian Senangi Agamanya Agamanya Bagus Ada Orang Datang Kepada Wali Yul Mar'ah Wali Orang Wanita Orang Ini Bagus Agamanya Ya Apa Sih Yang Dikatakan Bagus Agamanya Perintah Allah Ditunaikan Yang Haram Dia Jauh Itu Bagus Agamanya Ya Lebih Bagus Lagi Kalau Seandainya Amalan Amalan Sunnah Pun Dia Kerjakan Juga Yang Makruh Dia Tinggalkan Ya Ini Bagus Agamanya Dan Mereka Lah Para Sahabat Yang Tidak Membedakan Mana Amalan Wajib Mana Amalan Sunnah Mereka Kerjakan Mereka Tidak Membedakan Mana Perkara Yang Haram Atau Makruh Mereka Tinggalkan Beda Sama Sebagian Orang Sekarang Kalau Satu Amalan Itu Dikatakan Sunnah Ditinggalkan Solat Tahajud Hukumnya Apa Sunnah Ditinggalkan Solat Dua Apa Hukumnya Sunnah Ong Tidak Kemudian Cari Cari Yang Makruh Yang Makruh Untuk Dikerjakan Contohnya Apa yang Makruh Misalnya Minum Berdiri Minum Berdiri Hukumnya Makruh Sebagian Ulama Mengatakan Hukumnya Haram Dikerjakan Yang Makruh Dikerjakan Yang Sunnah ditinggalkan sebagian orang ada kayak gitu nah seseorang yang baik agamanya itu adalah yang dia menjalankan perintah-perintah Allah berarti apa? al-wajiban, kewajiban-kewajiban ditunaikan dia meninggalkan yang haram ma'asyat dia tinggalkan, nah ini orang ini baik agamanya lebih baik lagi kalau seandainya orang tersebut mengerjakan yang sunnah juga, dia tinggalkan yang makruh juga baik ya wakulukah, kata Rasulullah yang kedua, dan akhlaknya kalian senang dengan agamanya dan senang dengan akhlaknya akhlaknya bagus, ada adab ada etika ya, bagaimana menyayangi yang lebih muda dan memuliakan atau menghormati yang lebih tua adab dalam makan dalam memberi mengambil gak pakai tangan kiri misalnya datang ke calon mertua gitu ya ngasih bingkisan pakai tangan kiri misalnya gak ada akhlak tapi akhlak ya Rasulullah s.a.w. mengajarkan seperti mengambil dan memberi dengan tangan kanan makan pakai tangan kanan disana ada adab disana ada adab menyayangi yang lebih tua beda berbicara dengan orang tua dengan berbicara dengan yang se-usia dia atau yang lebih muda dari dia bisa dia memposisikan ya adab adab dan akhlak kepada orang tua kepada tetangga seperti misalnya kalau kita-kita permisi ya kalau lewat di depan orang tua di depan terabat di depan duduk mereka sedang duduk ada permisi Assalamualaikum Puntun Assalamualaikum Kepuntun S.Gahayam sebagian yang bilang maafi adab ini sebagian kembali ke orf juga kembali ke adat istiadat sebagian daerah juga nah jelasin insyaallah jadi yang pertama adalah agamanya yang kedua adalah akhlak fazawijuh kalau memang kalian melihat ada pada orang ini baik agamanya baik akhlaknya dan dia minta anak putri kalian fazawijuh nikahilah dengan anak putri kalian kalau kalian tidak lakukan itu kalian tidak nikahkan anak perempuan kalian dengan orang yang baik agama dan akhlaknya takun fitnatun fitnatun maka akan terjadi kerusakan di muka bumi hanya mencari tampannya saja tadi dibalik si perempuan atau si wali hanya ingin mencari ketampanan atau kegantengan si pria saja atau mau mencari harta si pria saja hanya mencari ke masyuran jabatan ya laki-laki ini saja tidak lihat agamanya tidak dia lihat akhlaknya fitnatun fitnatun terjadi kerusakan di muka bumi itu kata Rasulullah s.a.w. dan akan terjadi kerusakan yang luas sebagian wanita jadi rusak kalau rusak suami ini mudah rusak wanita itu ini kebanyakan kebanyakan kayak gitu kalau seandainya asalnya asalnya si perempuan ini bagus nikah sama laki-laki yang gak ada akhlak apalagi gak ada agama kebawah jelek kebanyakan seperti ini jarang yang kayak Asia Asia istri istri dia mempunyai suami kafir bahkan dia ini sudah melampaui batas di dunia bilang diri dia Allah bilang diri dia Rab bagaimana di surat An-Nazi'ah yang keras kata Fir'aun lingkungannya luar biasa banyak kerusakan pada apa namanya ini Asia ini di lingkungannya tetapi Asia bisa menjaga agamanya bisa menjaga iman yang di luar biasa ini sedikit kayak gini nah disini kata Rasulullah andai kan seorang wanita tidak dinikahkan dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya yang pasti akan terjadi pastinya pasti ini bukan mungkin atau besar kemungkinan enggak pasti akan terjadi fitnatun fil'aur akan terjadi kerusakan di muka muni wa fasadun arif akan terjadi kerusakan yang sangat luas zina pencurian korupsi sebagian yang menyuruh korupsi itu istrinya itu sebagian yang menyuruh untuk bernasihat mencuri membunuh itu istrinya itu ya sallallahu alaihi karena itu kami melihat bahwasanya dasar yang sangat kuat agar terbangun keluarga yang baik yang baik adalah dengan memilih pasangan yang baik agamanya baik juga akhlak jadi ini dua hal ini ya baik itu dari laki-laki cari istri yang kayak gitu perempuan nyari calon suami yang kayak gitu baik agamanya baik akhlak dua ini ini dasar yang paling dasar pisan kalau ia memang tambah misalnya selain calon istrinya ini baik agamanya baik akhlaknya cantik lagi alhamdulillah ya di keluarga terhormat terhormat lagi alhamdulillah kemudian dia di keluarga yang kaya raya dan kekayaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah baik tinggal pula si istri dia melihat keseorang laki-laki agamanya tambah ganteng tambah mungkin dia punya harga bagus lagi terhormat di lingkungannya di masyarakatnya baik fa huwa yuhaqqiqu tarbiya tassohiha lil awla yang demikian akan mewujudkan tarbiya pendidikan yang baik untuk anda baik disunahkan disunahkan ketika pertama kali baru selesai akad nikah yang pertama kali dilakukan seorang suami dia berdoa Allahumma inni as'aluka min khairiyah langsung tukhid kembali Allah subhanahu wa ta'ala doa langsung yang membuat hati seorang wanita ini akan menjadi baik taat taat kepada suami Allah subhanahu wa ta'ala karena itu langsung mintanya kepada Allah dia pegang kepalanya kepala istrinya yang baru selesai akad nikah bukan di pas majlis akad nikah sah sah dipegang langsung kepalanya gak kayak gitu pas baru bertemu langsung dipegang kubun-kubun pegang kepalanya kemudian didoakan Allahumma is'aluka min khairiyah ya Allah aku memohon kebaikan pada wanita ini ya pada istri wa khairu ma jubilat alaih dan aku memohon kebaikan naluri yang ada pada wanita ini ya ada yang jubillah bawaan ada akhlak bawaan kan ada jubillah itu sesuatu yang yang itu namuri namuri tapi mengharapkan kebaikan dari wanita ini dan kebaikan pada akhlaknya kemudian salam berokaat nah ini ini langsung kepada Allah berdoa kepada Allah kemudian yang berikutnya yang ketiga yang ketiga yang pertama memulai untuk memperbaiki diri setiap laki-laki setiap wanita sebelum dia nikah perbaiki diri bagaimana dia mempunyai anak soleh kalau dia sendiri tidak soleh kemudian yang kedua dia pilih ibu yang baik calon ibu yang baik dia pilih calon suami yang baik agama dan akhlaknya yang ketiga dikrusmullah indal jima menyebut nama Allah ketika mendatangi istrinya nah islam ini mengajarkan segala sesuatu permasalahan istinja aja diajarkan di dalam islam bukan islam itu hanya mengajarkan tentang sholat puasa haji zakat itu hanya islam bagaimana islam mengajarkan tentang orang sekarang ini aneh sudah jelas dalam al-quran Allah berulang kali mengatakan manusia pertama itu adalah Adam masih juga bilang kera simpanse evolusi Darwin teori Darwin Darwin yang buat orang kafir yang buat baru teori lagi tidak ada fakta tentang itu buat kebohongan kedustaan dari seorang kafir dan ini bisa merusak akidah setiap muslim dan setiap guru yang mengajarkan pelajaran ini kepada anak dudiknya wajib untuk mengatakan ini suatu kebohongan kedustaan kita wajib untuk meyakini apa yang datang dari al-quran dan hadis Nabi s.a.w. bahwa saja manusia pertama adalah Adam bukan simpanse bukan kera bahkan Nabi Adam itu adalah manusia tertampan siapa laki-laki tertampan Nabi Adam siapa wanita tercantik wah istri Nabi Adam kita ini sudah berapa berapa ribu tahun dari Nabi Adam s.a.w. beki kadiatnya lain beki kaset lain beki hd apa namanya beki jangkung lain Nabi Adam s.a.w. 60 hasta tingginya semakin kesini semakin pendek umurnya semakin pendek juga fisiknya semakin pendek umurnya semakin pendek ya kemudian ya itu tadi wajahnya pun Allah wala ya Nabi Yusuf saja dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. dikaruniai oleh Allah s.w.t setengah ketampanan Adam itu setelah wafat manusia kurba taksi pari kurang manusia kurba Nabi Adam itu manusia paling tampan sejagat raya nah bahkan Islam mengajari tentang istinjak bagaimana cebok gak boleh pakai tangan kanan berdosa ya kemudian ketika mendatangi istri pun ada aturannya di dalam Islam yaitu dengan berdoa ada zikirnya dan termasuk dari sebab yang dapat mewujudkan seseorang mendapatkan anak yang salih adalah berdoa ketika mendatangi istri anibni abbas radiyallahu ta'ala anhum kal kal rasulullah sallallahu sallam lo anna ahadakum idha atah ahlahu kal bismillahi allahum janibna as shaytan wajanib shaytan ma razaktana faqudiya baynahuma walad lam yadurrah mutafakun alayhi kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadith abdillah ibn abbas siapa diantara kalian yang mendatangi istrinya maka ucapkanlah bismillah ucapkan bismillah ya ucapkan bismillah allahum janibna shaytan ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah anak-anak kami dari setan apa yang engkau anugerahkan untuk kami apa yang engkau beri rizki untuk kami dari anak jauhkanlah dia dari setan jauhkan jauhkanlah jauhkanlah anak-anak kami dari setan berarti apa apa yang bisa dipahami dari hadith ini ini diantara sebab setan bisa bisa merusak suami istri bisa merusak anak dari ketika seorang suami mendatangi istrinya ini diantara kitudaya setan diantara makar setan diantara kekejaman setan kepada manusia adalah ini ya setan itu gak punya belas kasih makanya jangan sedikit pun mengasihani setan anak baru lahir saja sudah ditusuk kedua sisinya oleh setan dengan jari sampai nangis dan setan bersumpah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala la'ugnianlahum ajma'in madamat arwahum fi ajsadihim kami akan selalu sesatkan mereka selama ruh mereka masih ada di jasad mereka jangan sampai berbelas kasih kepada setan karena dia pun sangat kejam kepada manusia diantara celah bagaimana setan itu merusak seorang suami merusak seorang istri merusak anak-anak itu dengan atau ketika apa? ketika mendatangi ketika jema' nah apa yang harus dilakukan? doa mana doanya? Bismillah Allahumma janibna syaitan wajanibi syaitan marazaktana fakutiya baynahumma walad dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk pasangan suami istri ini anak lam yadurrah maka tidak akan memaduratkannya setan gak bisa kuasa untuk memaduratkan anak tersendiri mutafakun anehi wa fi riwayah al-bukhari lam yadurrahu syaitan abadan di riwayat bukhari setan tidak akan bisa memaduratkan dia selama lamanya para ulama lebih memperinci lagi apa sih maksud tidak bisa memberikan marah bahaya apa sih bahaya yang dilakukan oleh syaitan kepada si anak setan tidak bisa menguasai si anak ini orang ini karena berkah dari menyebut nama Allah dan doa di awal pasangan suami istri ini melakukan hubungan berkah menyebut nama Allah berkah menyebut nama Allah Bismillah ini apa arti Bismillah itu minta kebaikan minta kebaikan dan minta pertolongan itu makna Bismillah ya Allah aku memohon berkah dan memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu Allah baik jadi setan tidak bisa berpuasa terhadap anak ini dia akan selalu kalah terus setan tidak akan bisa merasuki banyak setan gampang saja untuk merasuki orang-orang jangan kira orang soleh pun tidak bisa dirasuki tidak bisa disihir orang soleh pun bisa disihir ingat itu ada orang yang lebih soleh dari Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir dan ini sebagai tasliah untuk mereka orang-orang soleh yang kemudian terkena sihir tidak berarti orang yang terkena sihir itu pasti kafir pasti munafik pasti lemah iman enggak nah ini dantara ikmah jadi berkah berdoa atau berdikir sebelum mendatangi istri anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak akan dirasuki oleh Allah yang ketiga setan tidak akan bisa membahayakan fisik jadi ada tiga yang pertama setan dia tidak akan berkuasa terhadap anak tersebut jadi dia akan selalu kalah hasutan hasutan was-was apa sebut akan kalah yang kedua tidak akan dirasuki yang ketiga tidak akan membahayakan badan fisik cacat yang keempat amma amma ibn dakikil irf yakul yuhtamal alla yaudurrahu fidini ayo bisa jadi setan tidak bisa merusak agama anak ini setan tidak akan bisa merusak agama anak jadi terus terjaga fitrah terjaga terus perjanjian dia dengan Allah s.w.t syahid terlahir dalam keadaan fitrah bersih kata Allah jangan sampai kalian mati kejadian karena muslim dia pegang teguh dijati diri dia sebagai seorang muslim sebelum lahir dia berjanji dengan Allah ketika lahir dia dalam keadaan fitrah dan Allah berpesan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim dia pegang terus islam setan tidak bisa merusak agama ini sangat penting berarti jangan sampai ruput fayaqulud dawudi makna lam yaudurrah ayy lam yuftinah andini lam yuftinuh andini ilal kufu tidak akan bisa setan menggoda dia pada agamanya untuk kafir maksudnya agar murtad tidak bisa bukan artinya dia tidak akan jatuh maksiyah tidak ada tidak ada tidak ada orang yang selamat dari maksiyah bukan manusia bukan manusia yang tidak dosa setiap manusia sesoleh apapun dia setinggi apapun ilmu dia sebaik apapun akhlak dia masih terjatuh pada dosa baik bukan artinya anak tersebut tidak akan bermaksiat dia akan bermaksiat dia akan jatuh pada maksiat tetapi dia akan kembali kepada Allah baik maksudnya adalah bahwasannya Allah akan menjaga anak ini dari hasutan hasutan syaitan dan gangguan gangguan syaitan karena sebab berkah zikir berkah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oh ini masuk yang berikut baik